Oke, seperti yang mungkin rekan-rekan juga pernah dengar dan bagi yang belum dengar, JALA adalah startup aquaculture, teknologi yang membantu petambah udang untuk meningkatkan produktivitasnya menggunakan teknologi data analitik, home management, IoT, dan sebagainya. Saya akan mulai dengan beberapa problem dan tantangan yang kita hadapi sebagai petambah udang di lapangan. Nah, tantangan ini kami lay out dari pre-production, production, dan post-production. Saya akan fokus ke bagaimana petambah kesulitan juga, kadang-kadang kesulitan mendapatkan bantuan permodalan dan asuransi. Nah, dari sini petambah sendiri juga susah untuk comply dengan financial produknya sendiri, jadi masih sulit untuk kemudian bisa mendapatkan akses-akses tersebut. Ada juga petambah kita yang memiliki kesulitan untuk akses ke market. Dan di dalam budidayanya sendiri, petambah Indonesia terkadang juga mengalami kesulitan terkait dengan monitoring tambah dan juga adanya kegagalan tambah yang diakibatkan oleh disease. Nah, kemudian setelah hasil menambah udang misalkan, katakanlah petambah juga terkadang kesulitan untuk mendapatkan akses ke market, sementara yang di market juga kadang-kadang juga kesulitan untuk mendapatkan supply dari udang itu sendiri. Dan dari situ, dari beberapa tantangan dan problem yang ada di lapangan, jalan di sini hadir untuk sebagai super app yang dapat kemudian membantu petambah mendigitalisasikan seluruh ekosistem yang ada di tambah udang. Nah, super app kami ini mulai dari persiapan tambah, kemudian pada saat proses budidaya, kemudian juga setelah budidaya atau prabudidaya. Nah, kami menghadirkan file management system, kemudian ada integrated financial reporting, ada real-time monitoring dengan IoT devices yang buatan Indonesia, made in Indonesia, patented in Indonesia, dan juga kita juga menghadirkan stream information portal. Nah, untuk file management platform sendiri, kami menghadirkan software yang membantu men-tracking budidaya dari si tambah kudang itu sendiri. Mulai dari input data pakan, sampling, dan sebagainya, kemudian data water quality yang di-input secara manual bisa, atau secara otomatis menggunakan alat baru kita juga bisa, dan kemudian kita artikulasi data-data yang kita kolek menjadi semacam prediksi kepada petambah untuk meningkatkan prediksi terhadap biomasa, prediksi kapan panen, berapa panennya, kemudian juga prediksi surfaklet, dan sebagainya. Kita selain memberikan prediksi, juga memberikan rekomendasi kepada petambah perlakuan apa yang tepat yang mereka lakukan berdasarkan dari data. Kita menganalisa data-data tersebut dengan tools-tools yang terupdate, dan selanjutnya kita juga menyajikan laporan-laporan budidaya, baik laporan selama masa budidaya, laporan finansial, maupun laporan stock inventory, yang bisa diakses secara one-click tombol download di aplikasi kita, maupun kemudian bisa disarahkan kepada investor tambah, maupun asuransi ketika ada klaim, dan sebagainya. Nah, untuk alat kami, IoT solution kami, adalah water quality monitoring dengan 4-in-1 sensors pH, selintas, CO, dan temperatur. Kami sudah memanufakturkan ini dengan skala industrial, dan saat ini sudah puluhan petambah, lebih dari 60 petambah yang sudah menggunakan jala Barulo. Untuk kemudian, kami juga memiliki satu program bernama Tambak Pintar. Semua farming program ini terdiri dari field assistensi yang ada di lapangan, kemudian water quality monitoring, check disease diagnostics, dan juga farmer discussion. Nah, ini Tambak Pintar ini, EMI-nya adalah untuk meningkatkan budidaya para petambah kita yang merata-rata petambah-petambah kecil yang kemudian kita kelompokkan menjadi satu grup. Kita juga ada portal harga udang dan kabar udang, dan juga kita ada portal jual atau panen udang, di mana kita mengkonekkan petambah dengan pembeli udang. Lalu, kita juga melakukan panen udang bersama Haji Budi. Di sini, kita sudah beroperasi di sekitaran Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Barat. Nah, ini growth kita. Selama dari tahun 2019, kita mulai ada di lapangan. Kita sudah growth dari 800 kolam, sekarang kita di 14.500 kolam yang sudah register di jala, dan ada sekitaran hampir 6.000 kolam yang sekarang sedang aktif menggunakan jala. Total user kita ada 7.800 dan kita sudah berpartner dengan beberapa stakeholder yang ada di industri dari financial technology, asuransi, NGO, universiti, kemudian ada komunitas, dan juga telecommunication company. Klien kita juga tersebar di beberapa pelosok di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan juga China. Nah, impact achievement yang kita lakukan saat ini, selain seperti yang tadi saya sampaikan, sekitaran 7.800 tambah, 14.500 kolam, kita juga punya excellence product dan customer services, kita ada lab udang yang pada bulan ini launching di Banyuwangi untuk membantu petambah update terus terkait dengan kualitas air secara kimia maupun fisikanya. Kemudian kita juga ada prabudidaya atau post production, itu kita panen udang, kita juga kolaborasi dengan beberapa bayir atau istilahnya bayir-bayir udang, dan bayir-bayir udang yang terakfilesi dengan jala, saat ini juga mengingkris 100% dari revenue mereka, karena yang biasanya panen 2 kali seminggu, sekarang dengan jala mereka bisa panen setiap hari. Begitu juga dengan tambah-tambah yang sudah kita impacting lewat panen udang ini, ada sekitar 40 tambah dan 80 kolam. Dan kita dari bisnis panen ini sudah merekrut, bukan merekrut, tapi membantu membuka lapangan kerja bagi 100 local workers yang ada sebagai harvest stream, dan 20% adalah perempuan. Nah, untuk tambah pinar sendiri, kita juga mengkonekkan funding dan insurance, ada sekitar 100 kolam yang sudah finance dan insurce dengan jala, dan untuk harga udang dan kabar udang, saat ini sudah ratusan ribu terakses oleh para petambah yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah dashboard di mana kita men-track apa namanya, tambah-tambah yang ada di Indonesia yang sudah menggunakan jala, dan bagaimana kita tahu growth dari udang-udang yang ada di setiap provinsi, yang nantinya data-data ini akan membantu para stakeholder yang ada di industri untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk para pembudidaya udang. Nah, result dari impact kami adalah dari data-data, ribuan data yang kita collect, kita membandingkan dengan jala user dan non-jala user, di mana kita meningkatkan lebih dari 20% produksi dan meningkatkan surah storage sebesar 5%. Impact ini kita indirectly artinya secara tidak langsung, di mana kita membuat petambah untuk kemudian memperolong cultivation periodnya dia. Nah, ini ada sedikit video terkait dengan petambah pintar kami. Terima kasih telah menonton! From December 2019 to August 2020, Tambak Pintar by Jala Tech has partnered by Dipasiana Venomay Shrimp Farmers to care more about water quality management in farms. By the end of August 2020, Jala visited Dipasiana Farmers to review the data of two periods program as well as formally held the closing ceremony with the farmers. The purpose of reviewing this data was to compare the Dipasiana pond's performance in the first cycle and the second cycle. Based on survival rate and shrimp average daily growth, the number of ADG goes higher 0.03 than before. The activity, such as measuring water quality using Jala Baruno and data input by the farmers also been evaluated. Mini seminars are given to the farmers to share the latest information related to shrimp farming. The topic brought up was AHBND, which is Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease, a disease that broke out in early 2020 in the Indonesian shrimp industry. This is expected to help farmers in order to anticipate the spread of AHBND disease in shrimp. AAHBND and WSSV, which is White Spot Syndrome Virus disease checks, were also conducted. The result of the PCR test can be used as an evaluation for the farmers in controlling shrimp health. The result shows that there are two ponds detected positive with WSSV, but none with AAHBND. The result of the PCR test jadi untuk mempersingkat waktu, karena waktunya juga sudah hampir habis, saya stop videonya, cuma nanti rekan-rekan bisa continue lihat videonya di YouTube dari Jalatek sendiri. Nah, kemudian impact plan kami kelima tahun ke depannya adalah melakukan program jalanisasi. Nah, program jalanisasi ini adalah membuat para petambak kita menggunakan JALA untuk meningkatkan produktifitasnya. Target kita adalah 250 ribu tambak atau kolam udang yang termonitor oleh JALA, kemudian 10 ribu tambak udang kita yang terdanai dan juga terasuransikan dan juga tersertifikasi. kemudian ada 200 ribu tons udang kita yang kemudian kita traded atau kita kita bantu untuk panennya dengan traceability data yang akurat. Nah, sekian dari JALA. Apabila ada dari teman-teman yang berminat menggunakan JALA, silakan hubungi kami maupun bagi rekan-rekan yang ingin berpartner dengan JALA, silakan hubungi saya, ada email saya di bawah dan juga apabila ada dari yang ingin bertanya tentang seputar JALA, bisa menghubungi saya juga. Terima kasih. Sekian. Selamat siang.